Dari belakang saya langsung gini, ini pisau udah disini nih Pisau udah disini dia nyekap gini saya, saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini Ini pisau udah disini dia nyekap gini saya, saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini Makan ini, eh saya menari gini, ini makanya kadang-kadang kerjaan uang itu Dari belakang itu, berapa-apa lagi ini? Berapa lagi gak bu? Setengah empat pagi, atau jam patah saya lupa ya Tiba-tiba istri bangunin saya, ya ini kok mati, ini jelek apa gimana NCB-nya luar Saya jalan keluar, NCB saya cetekan, nyalain tok, berdua lampunya jebret, gila Dari belakang saya langsung gini, ini pisau udah disini nih Pisau udah disini dia nyekap gini saya, saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini Makanya ini, eh saya menarik gini, ini makanya tangan kan kena pisau semua Langsung tak tarik gitu, terus kita kayak berantem lah sebentar disitu Sambil ngomong apa? Enggak, kalau dia cuman sambil dia nyarat saya, saya sempat jatuh ke lantai Dia nyarat, masuk kamu, masuk kamu Dia nyarat kayak gitu, dia otak saya cuman satu, istri anak di dalam Gak boleh sampe masuk, saya harus tetep disini Mas, dia sempat ngomong, saya pingin harta kamu atau? Enggak, ada yang ngomong sama sekali, belum Yang saya dengar cuman, masuk kamu, masuk ke rumah Setelah itu mas? Setelah itu, udah, abis itu istri buka pintu, teriak, udah Dia mulai bingung tuh, lari lu disana Warga gimana? Warga mulai keluar semua tuh, denger semua, akhirnya ngejar semua rame-rame Terus ketangkapnya mas? Kenapa? Terus ketangkap? Ketangkap mumetnya di bawah mobil Di bawah mobil warga, disana Mas, ini kan tau persis ketika, wuh nolala tau nggak kudewi itu? Ditangkap sama warga, sama satpam Tapi pas awal-awal nggak tau ya? Oh nggak tau, dia pakai ini, yang tutupan kayak ninja kan? Nggak tau, hitam-hitam semua udah Sama udah bawa empat kabel pis, Pak Jatuh semua disitu, Pak Empat kabel pis Memang untuk nyak gitu ya? Pasti, tadi saya udah ke Polsek Tugu Saya ketemu sama pelaku Ya Karena Tuhan saya ya, mengajarin Untuk saya memaafkan Karena saya juga udah lebih dulu dimaafkan Saya tadi waktu ketemu pelaku di Polsek Saya cuma bisa pertama langsung puluh, saya nangis Saya cuma tepuk, saya ngomong Toh, yaudah, saya maafkan Karena dia nangis ya 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 Tapi ya, terkait dengan mas? Proses hukum? Terkait proses hukum tetap akan berjalan Sesuai dengan polisi nanti gimana Kebaiknya gimana, adilnya gimana Saya serahkan sama pihak yang terwajib Sementara motifnya pemeriksaan awal ekonomi Dan dari pemeriksaan sementara ini ada pemeriksaan direncanakan ya? Tadi awalnya disampaikan memang direncanakan Memang karena kebutuhan ekonomi Sehingga tersangka ini memang sudah dari jauh Memperencanakan untuk melakukan pencurian Karena tadi saya lihat juga Ada beberapa alat yang dibawa Seperti senjata tajam dan juga Lakban yang memang sudah disiapkan untuk menyandra korban Apabila korban itu mungkin berkerian dan sebagainya Untuk selanjutnya? Selanjutnya, untuk pemeriksaan saat ini dilakukan oleh pemeriksaan buku Namun dari kores akan melakukan backup Saat ini saksi dari warga dari sekolah itu juga sudah meminta keterangan Dan kekembangannya akan disampaikan Terima kasih Terima kasih